Terima kasih Satunya gak punya piring Ntar kita beliin lagi ya Sebenernya yang satu ini Yang ini adalah tantenya Dari kucing-kucing ini Dan Yang empat ini adalah Yang kemarin Di video-video kemarin itu mereka masih kecil-kecil teman-teman Yang ini 2 hitam 1 oran Dan 1 abu-abu Tapi sekarang Mereka itu udah gede-gede ya teman-teman Padahal lumunya kayak 2 bulan Atau 3 bulan ya Kalau perkiraan aku Belum sampai 6 bulan Tapi mereka udah gede-gede aja nih Cepat banget pertumbuhan kucing-kucing ini Mungkin karena mereka itu dikasih makan yang teratur Kita ngasih mereka itu Makan yang teratur teman-teman Sekarang 1 kilo makanan kucing ini Bisa habis 3 hari Bagi mereka Kalau dulu 1 bulan Untuk 5 ekor kucing ini Kita cuma menghabiskan 4 kilo Sekarang 1 kilonya Cuma bertahan selama 3 hari Jadi Yang 4 kilo itu cuma bertahan 12 hari Kalau sekarang sih Cepat banget Jadi Lumayan banyak juga Sekarang biaya yang kita keluarkan untuk Kucing-kucing ini Itu hanya untuk makan ya Alhamdulillah mereka ini Tidak ada Masalah seperti kesehatan Atau yang lain-lain Tapi saya belum tahu nih Umur berapa kucing-kucing ini Yang Betina Harus kita sterilisasi nanti Kita rencananya mau Men-sterilisasi Kucing-kucing ini Biar gak Cepat sekali berkembang biaknya Nanti kita mau konsultasi dulu Ke dokter hewan Yang ada di dekat sini Kita Ada kenalan dokter hewan Namanya Siti Dokter hewan Siti Yang dulu Pernah Melakukan Apa namanya Ke induk yang ini Ke tantenya ini Pernah melakukan sterilisasi Jadi Tantenya ini dulu Pernah mengalami Gangguan Rahim ya Waktu itu Dari Kemaluannya itu Keluar cairan terus Jadi kita bingung Dianya gak mau makan juga Kurus banget Kasian Sebenernya tantenya ini Adalah kucing jalanan Waktu itu Cuman sering main ke rumah Dan jadi kita kasian Kita kasih makan dulunya Terus kita Bawa berobat juga Ke dokter Waktu itu Kita Menghabiskan Uang yang lumayan banyak Buat tantenya ini Karena waktu itu Dia harus dirawat Inap teman-teman Tantenya ini Bermasalah Waktu itu Begitu teman-teman Yang tantenya ini Setelah bermasalah itu Diobati Oleh dokter Siti Dan timnya Kemudian harus Dirawat inap Kalau gak salah Dulu itu Selama 5 hari Biaya rawat inapnya Waktu itu 50 ribu per malam Dan Ditambah Tindakan operasi 350 ribu Kemudian ada Obat-obatan Yang harus Ditebus juga Buat kucingnya Dan harus Dikasih di rumah Waktu itu teman-teman Jadi Sama dokter Siti Dan timnya Kita diajarin Buat Masukin Obatnya ke mulut Si tante ini Si tante yang ini Yang ini Si tante yang ini Tapi karena kita Gak biasa Ngurusin hewan-hewan Jadinya kita gak bisa Teman-teman Apa namanya Obat yang kita Masukin ke mulut Tante nya ini Dilepeh gitu Dibuang Akhirnya Kami masukin lagi Untuk dirawat inap Waktu itu ditambah 4 hari lagi Ke Klinik dokter Siti Jadi begitu teman-teman Untuk biaya Satu kucing ini Kalau dia bermasalah Lumayan gede sih Uangnya Harus kita keluarkan Jadi kita berdoa Kucing-kucing ini Sehat-sehat ya teman-teman Karena Makanannya Lumayan Bagus Kemudian juga Bersih Mudah-mudahan gak ada Sakit-sakit apa-apa Karena kalau dia Sampai sakit Aduh Lumayan biayanya Teman-teman Belum lagi Tambah makannya Tapi untuk Kucing-kucing kampung ini Teman-teman Mereka lumayan bersih ya Mereka bisa menjaga diri juga Jadi kita gak perlu Yang Ini mereka Belum pernah kita bawa mandi Belum pernah digroming sih Kayaknya gak perlu juga Karena mereka bersih-bersih gitu Teman-teman Dan ini adalah Makan malam Bagi mereka nih Sore-sore Mereka makan malam Terus tidur deh Oke teman-teman Demikian Acara makan malam Kucing-kucing ini Empat anak kucing Yang udah mulai gede Sama tantenya Yang ini Yang disebelah kiri Oke teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Vlog kita pada sore ini Dadah Selamat menikmati